Untuk menghindari jatuhnya korban, wanita dan anak-anak dievakuasi oleh petugas ke tempat aman. Bentrok antar warga kian meluas dan berlanjut pada aksi saling serang serta pembakaran rumah. Hingga kini sedikitnya 12 rubah warga habis dipakar masa. Aksi masa terjadi di pusat kota Timika. Aksi saling serang berujung anarkisme menggunakan berbagai senjata mulai dari panah hingga bom Molotov. Aparat pun terpaksa melepaskan tembakan untuk membubarkan konsentrasi masa namun bentrokan belum dapat tirdam.